Halo, balik lagi dengan gue, Om Ardi Gendut, teman-teman, apa kabar? Teman-teman, sebenarnya gue masih lagi santai nih Gue sebenarnya masih bingung nih teman-teman ya Teman-teman masih bingung atau gimana ya Antara surat permohonan kredit atau pempermohonan kredit Dengan perjanjian kredit atau akad kredit atau perjanjian hutang, terserah apa namanya Teman-teman, kadang-kadang gini ya gue tanya Udah sampai mana tahapnya? Tinggal pencairan Namanya tinggal pencairan, berarti namanya tinggal Oh, tinggal ini, tinggal satu lagi pencairan dong Berarti, asumsi di pikiran gue, teman-teman sudah melakukan akad kredit Atau perjanjian kredit sama banknya Makanya tinggal pencairan Nah, apakah itu sama dengan apa yang persepsi gue Dengan persepsi teman-teman, jangan-jangan selama ini berbeda Jadi gini teman-teman ya, bedanya surat permohonan sama akad kredit itu jelas Yang pertama adalah yang tanda tangan Kalau permohonan kredit yang tanda tangan teman-teman sama pasangan Isinya apa? Memohon kredit sebesar berapa Di sini data-data teman-teman semua di situ Nah, kalau akad kredit yang tanda tangan siapa? Teman-teman juga sama pimpinan banknya Pimpinan banknya siapa? Siapa di situ pemimpin cabangnya, pemimpin unitnya, kepala unitnya, terserah itu namanya apa Itu teman-teman Isinya apa? Kalau perjanjian kredit Isinya adalah perjanjian dua belah pihak antara teman-teman sama bank Isinya apa? Ada maksimal kredit yang disetujui berapa Jangka waktu apa, bunga berapa, provisi berapa, jaminan apa Itulah namanya akad kredit Nah, yang dimaksud tinggal pencairan Tinggal pencairan itu adalah sesudah akad kredit Itu baru tinggal pencairan Nah, itu yang teman-teman layak ditunggu Kalau misalkan, om tinggal tunggu pencairan Nah, berarti pikiran gue, oh sudah akad berarti dong Berarti itu memang layak ditunggu Karena apa? Biasanya akad sama pencairan itu gak lama Biasanya Tapi kalau teman-teman, iya om, sudah tinggal pencairan Sudah apa? Sudah tanah tangan Tanah tangan apa? Kalau tanah tangan permohonan, berarti prosesnya masih panjang teman-teman Jangan salah Nah, berarti gimana menurut om? Yang layak ditunggu itu kalau teman-teman sudah akad Itu teman-teman berarti sudah pasti cair Dan 90% cair, kecuali ada force major Ada masalah yang teman-teman gak bisa halau Tapi kalau masih baru proses kredit Itu ditandai dengan teman-teman baru tanda tangan form permohonan Ya, itu masih lama teman-teman Ya, jadi sekali lagi persepsi kita adalah Bedain Bedain antara permohonan sama akad Jangan disamain teman-teman Jadi kalau sudah 2 bulan om tinggal pencairan Itu bukan tinggal pencairan Itu masih proses kredit Berarti kemarin baru tanda tangan form permohonan Ya, jadi Teman-teman itu 2 kali tanda tangannya Form permohonan Sama akad kredit Perjanjian kredit Perjanjian hutang Namanya beda-beda setiap bank 2 kali Jadi kalau masih sekali tanda tangan gimana om? Berarti baru sekali proses Baru proses doang itu Dan kapan ya om ya? Yang belum tahu Tergantung mantrinya Prosesnya lama atau enggak Ada yang mantrinya bilang Tadi komen Ada yang om Kata mantrinya Numpuk Kurnya Sampai 2 bulan Sorry teman-teman ya Gue kasih tahu Kur sekarang tuh banyak ditolakin prosesnya Karena apa? Peraturannya ribet Ada kredit komersil Ada kredit kendaraan Bermotor Ada pinjol Ada ini Ada itu Nggak boleh ini Itu Sehingga apa? Banyak ditolakin Jadi kalau ada yang Mantri beralasan kurnya Numpuk Bohong Kesel banget gue Kesel gue Paling yang numpuk itu adalah Data-data buat Sleek B-checking Itu numpuk tuh Tapi prosesnya Bahaya dikit Orang se-Indonesia Bulan Maret aja Cuma 6,73% Motor Mungkin per April Baru belasan persen Se-Indonesia Jadi Gue kesel soalnya Sama mantri-mantri Yang suka menjual Nama-nama kerjaan Numpuk Karena kenapa? Gue pernah jadi Analis kredit Senumpuk-numpuknya Nggak bakalan 2 bulan Pernah sih Ngerjain 2 bulan Dulu pernah Tapi gue kerjain dulu 25 M 2 bulan Wajar Kalau Mantri analis Ngerjain 200 juta 2 bulan Berarti itu Nolak secara halus Memang Kadang-kadang Mantri analis tuh Suka Suka nggak mau jujur Sebenarnya Yang dibutuhkan Dalam proses itu Jujur aja Pahit Manis Omongin di depan Udah Itu aja Kalau gue Prinsipnya gitu Karena bagi gue Kejujuran itu Melegakan Yang nggak dibanding Gue tahan 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 Sebenarnya gue nggak setuju Nggak bisa proses Ditolak bosnya Mending gue ngomong dari awal Pahit Selesai Pindah ke debitur lain Dibanding BHP-in orang Gelisah Gelisah Kalau gue Gitu Ya itu aja ya Video gue mengenai Permohonan sama Perjanjian kredit Semoga teman-teman Menambah wawasan juga Biar teman-teman juga Mengerti proses kredit Seperti apa Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you